Lebih gampang untuk bersosialisasi, apalagi di dunia bisnis. Dirispek sama orang-orang, karena badannya fit, pas marah, dan lain-lain. Coba dong, ceritain dulu tuh emang lu ga asal fit-nya di badannya? Ya, jadi ceritanya dulu tuh gua gendut banget. Pas zaman-zamannya gua SMP, SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu, gua gendut banget. Sampai dimana gua bener-bener hampir nyentuh 80 kiloan dengan tinggi tuh paling cuman 140 cm. Terus pokoknya ngemil tuh bener-bener terus-terusan. Pekerjaan gua cuma main game, sambil makan kacang, makan kue, makan idomi, bisa 3 bungkus langsung. Even sampe gua, sambil tiduran pun juga gua bisa sambil nyemil kacang gitu. Ya awalnya sih gua gapapa ya, kayak mungkin dibully lucu-lucu kayak gitu. Ga dikatain secara langsung, kalo misalkan dibully-bully gitu ga secara langsung. Cuman lama-lama gua merasa risih. Sampai di suatu titik, bokap gua sendiri itu bilang ke gua, kamu bakal gendut selamanya. Kayak liat orang gendut, dia pasti bilang, kamu bakal jadi kayak gitu tuh. Gendut, males kerak, makan terus, ngemil terus. Disitu titik dimana gua bener-bener mata gua terbuka banget, nendang gua banget. Jadi pengen membuktikan untuk berubah. Pas lagi sekolah itu lu sering dilayakin ga gendut, segala macem. Jujur pas gua lagi gendut, dulu tuh sekitar gua, temen-temen gua tuh ga pernah yang namanya nge-bully gua terlalu gimana. Cuman pada saat di titik dimana gua mau berubah, gua pengen diet, gua pengen ngurusin badan, sekitar temen-temen gua dan sekitar gua tuh ga support sebenernya. Mana bisa lu turunin berat badan, mana bisa lu diet, udah lu pasti gendut lah. Udah lu gendut aja lucu. Gua merasa semakin termotivasi, semakin pengen berubah, untuk ngebentuk badan gua jadi lebih baik. Waktu di titik itu gua berhasil nurunin sekitar dua puluhan kilo dalam waktu tiga bulan. Dan itu juga gua kondisi disitu lagi puber dan bertambah tinggi. Walaupun bertambah tinggi pun, berat gua juga nurun. Olahraga bener-bener gila banget. Jaga makannya bener-bener super ketat. Cuman apa yang gua lakuin waktu itu tuh sebenernya tuh salah. Bisa ga makan karbohidrat, ga makan daging, juga yang gua makan cuman sayur setiap hari. Dengan aktivitas gua yang gila banget. Sampai di satu titik, tuh gua lagi duduk, dan gua berdiri, mata gua kunang-kunang. Disitu gua akhirnya baru sadar, baru cari tau, gimana diet yang sebenernya yang bener. Gimana cara diet yang bener-bener? Mungkin kalo misalkan gua bisa ulang waktu, yang gua lakuin tuh bakalan tetep makan karbohidrat, tetep makan daging, protein, karena itu sangat penting buat kita. Karena yang paling penting itu adalah balance meal, dimana kita makan protein, karbohidrat, dan lemak, dengan kalori yang mencukupi. Jangan terlalu defisit kalori, dimana itu akan membuat kita lemes. Jangan terlalu ga makan karbohidrat, itu juga karena memberikan tenaga ke kita, protein juga bagusnya untuk memberikan recovery kepada otot-otot kita. Jadi kayak bener-bener kalo misalkan gua bisa ulang waktu, gua bakal ngelakuin diet yang lebih bener. Karena yang paling penting itu adalah kalori in, kalori out, kalo untuk menurunkan berat badan. Dimana kamu harus mengkonsumsi kalori, lebih dikit daripada kalori yang kamu buang. Jadi kalori defisit. Jadi dimana kamu beraktifitas lebih banyak, untuk mengeluarkan kalori lebih banyak, dan menjaga kalori masuk, yaitu dengan cara menjaga makan. Perbedaan antara loksual yang duduk sama loksual apa? Jadi perbedaannya itu dulu tuh gua merasa ga pede. Ga pede tuh ga pede depan kamera, ga pede di foto, dan merasa kayak dikucilkan gitu dari sekitar. Jadi dengan fisik gua sekarang, gua merasa lebih pede, lebih happy, lebih gampang untuk bersosialisasi, apalagi di dunia bisnis. Dan gua merasa lebih gampang untuk berbaur dengan sekitar, berani untuk muncul, berani untuk tampil. Pokoknya yang pasti lebih pede lah. Nah kalo misalkan Daniel yang sekarang, bisa ngomong sama Daniel yang dulu? Kalo misalkan gua bisa ulang waktu, atau misalkan gua bisa ketemu sama Daniel yang dulu, gua bakal ngomong sih kayak, gua bakal menyadarkan dia mindset untuk diet yang bener. Karena dulu tuh gua merasa gua ga peduli, jadi gua pengen menyadarkan Daniel yang dulu untuk lebih peduli ke tubuhnya, untuk lebih kesehatan juga untuk tampilan juga lebih baik. Jadi, mungkin gua bisa mengedukasi Daniel yang dulu, gimana cara diet yang bener, dan membuka pikiran, dan menyadarkan Daniel yang dulu untuk berubah lebih cepat. Karena si Daniel yang dulu itu belum sadar kan, badan yang fit, dirispek orang lain, dan kedepannya itu gimana? Untuk dunia kerja, untuk bersosialisasi, untuk pas marah, dan lain-lain. yang pasti, yang pasti kan kalo misalkan Daniel yang dulu tuh udah sadar, dia bakal berubah lebih cepat, jadi lebih baik. Saran untuk mereka semua, yang mungkin belum fit badannya. Jadi buat kalian yang mungkin sama kayak gua dulu, belum sadar, belum ingin berubah, belum aware akan tampilannya lebih baik. Tapi kalo kalian pengen berubah, gua yakin, pasti kalian bisa tahu impactnya, gimana menjadi lebih baik. Karena gua akhir-akhir ini pacaran, jadi suka makan di luar, gua gak bisa jaga 100% makanan gua, dan juga kadang ada orang tua gua suka dateng, gua bener-bener gak bisa jaga 100%, jadi gua minum film tea, supaya at least bisa menjaga, bisa mengeluarkan minyak-minyak yang jahat, atau detox racun-racun yang ada dalam tubuh gua. Sampai jumpa.